Mari dilakukan periksaan yang salah siji yang dibedek dan dioner kaitannya kasus investasi bodong yang kasih dibongkar barek pihak kepolisian Polres Lamongan petugas akhirnya tetap naum mahasiswa uner iku dan dipelakuni tapi soal pelakuni tambah, boleh petugas saiki, seik ngonok naum penyidikan Samudra Zahrotul Pilat, warga deso tambak pelosok kejamatan Turi Lamongan sing minggu suri wingi kasil di amano pihak kepolisian Polres Lamongan akhirnya barek pihak penyidik ditetap nota ditersangka ngang kasus pelokotuan investasi bodong mahasiswa uner semester akhir iku dibedek wis ngelakuk no pelokotuan barek ngge ketok investasi tako kasus iki, akeh warga Lamongan bareng jopo Lamongan sing melok investasi bodong iku ngang aksine pelaku nawani porok korban dekek modal sing badine seket persen tako modal awal sing didekek jari AKBP Miko Indrayan ke Polres Lamongan kaitane kasus investasi bodong iku pihak ewis natepno Samudra Zahrotul Pilat warga deso tambak pelosok dati tersangkane lanang kasus iki iso ae si onok pelaku liane kaya sing diberitano sak turungi pihak kepolisian Polres Lamongan kasih lembongkar kasus investasi bodong sing om sete atusan miliar repes tako kasus iki tersangka di jiret pasal telupitu waluka UHP pergoroplo kotoan barek penggelapan sing incimane pitong tondipui Zulkifli Zakaria JTV